Sebagai warga, tidak pernah mengepis dan meminta uang kepada pemimpin dan pemimpin. Pada sederhana pedagang Jalan Pandasila, mari kita bergabung bersama kami untuk menyuarakan aspirasi kepada para pemimpin kami, pemimpin kita semua yang telah menerapkan kebijakan. Bukan penjilat, tapi kita adalah pejuang. Sangguni, kita bukan penjilat, tapi kita pejuang. Apapun dari wali kota itu sendiri, harusnya tahu bahwa akan ada rakyat yang akan menemuinya di gedung kewan ini. Tetapi kenapa kok ketika kami berjalan kemarin dan sampai di sini, justru malah wali kotanya tidak ada. Yang pertama tuntutan kami adalah, tolong kepada kejaksaan negeri kota Tegal, Tuntaskan persoalan CSR kota Tegal itu terkait dengan PDAM kota Tegal. Yang pertama. Yang kedua, human trafficking, perdagangan anak di bawah umur yang disinyalir melibatkan pejabat kota Tegal. Tolong diusut sampai tuntas kepada pihak polisian untuk mengusutnya. Yang ketiga, pemasangan portal yang tidak memiliki dasar hukum dengan disodorkannya perwan nomor satu tahun 2022 itu tentang detrinasi tidak ada klausul portal yang ada di dalamnya. Dan perlu diketahui bahwa pemasangan portal itu dilakukan sejak tahun 2000. Kemudian pada tahun 2021, tanggal 15 November, portal itu diperbaharui menjadi stainless. Yang dengan anggaran 160 juta hanya untuk membuat portal yang hanya untuk membeli bu masyarakat kota Tegal yang ada di kawasan alun-alun dan kawan-kawasan silam. Uang rakyat yang digunakan justru untuk mensengsarakan rakyat, bukan para mensejahterakan rakyat. Kemudian selanjutnya terkait dengan pengusiran, pengusuran para PKL yang ada di Taman Pancasila, alun-alun dan Jalan Ahmetiani yang sampai hari ini belum bisa direlokasi. Tolong dikembalikan kepada tempat semula mereka bergadang. Setuju. Patut diperhatikan kepada bapak-bapak sekalian. Ada aksi dari masyarakat, berarti di situ ada masalah yang harus diselesaikan. Betul. Maka dari itu, saya harap kepada bapak wali kota Tegal dalam hari ini sebagai penanggung jawab untuk menemui aliansi Tegal bersatu, agar bapak wali kota Tegal bisa langsung mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Namun, sangat disayangkan pada siang hari ini, kita datang ke sini untuk menemui wali kota. Tapi lagi-lagi dari kemarin, warga masyarakat melakukan aksi, wali kota tidak mau menemui warganya sendiri. Ini menjadi pertanyaan besar. Berkali-kali dari masyarakat, mahasiswa, dan sebagainya ingin bertemu wali kota, tapi hanya bertemu dengan senteng wali kota. Benjirat. Maka dari ini, yang ini kami tegaskan, kami akan tetap terus semangat. Kami akan tetap terus maju untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kita. Maju terus! Panjang puluh! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Hidup PKN! Hidup! Hidup!